Hai, balik lagi di saham bagi pemula Seri kali ini kita akan membahas tentang analisa fundamental yang berfokus pada cash flow Sebuah perusahaan dengan omset yang besar belum tentu perusahaannya bagus Kenapa? Ya, karena perusahaan dan bisnis yang baik tidak selalu dilihat dari profit atau omset Tetapi salah satu faktor yang bisa diperhatikan tentunya adalah cash flow atau arus kas yang bagus dari perusahaan tersebut Lantas, cash flow sendiri itu apa sih? Kita bahas bareng di video kali ini Banyak kasus perusahaan gulung tikar karena tidak memperhatikan cash flow atau arus kasnya Padahal bisa jadi perusahaan tersebut memiliki profit yang dihasilkan besar Tetapi mereka gabisan dengan cash flow-nya sehingga operasional dihentikan Ya, kita bahas lebih jelas mengenai cash flow Cash flow atau laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau cash inflow dan pengeluaran cash outflow Sehingga menghasilkan analisa keuangan yang baik Sehingga menghasilkan analisa keuangan yang baik apakah mengalami kenaikan atau penurunan atau bahkan perusahaan sedang divisit Tujuan utama adanya pencatatan cash flow adalah guna mendokumentasikan apa saja transaksi yang terjadi di perusahaan Baik itu pengeluaran yang dilakukan perusahaan maupun dari mana saja perusahaan mendapatkan pemasukan Dalam cash flow sendiri dibagi menjadi dua Cash inflow dan cash outflow Apa sih keduanya ini? Cash inflow Uang yang masuk ke perusahaan atau bisnis sehingga menghasilkan pendapatan atau omset Sebagai contoh laba usaha, piutang, dividen investasi, dan sebagainya Cash outflow Ini adalah kebalikan dari cash inflow Yaitu uang yang keluar dari perusahaan atau bisnis yang dapat mengakibatkan sebagai beban atau pengeluaran perusahaan Sebagai contohnya adalah gaji, pembayaran sewa, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan Cash flow harus seimbang antara cash inflow Cash inflow dan cash outflow Jika dalam suatu perusahaan atau bisnis memiliki cash inflow yang lebih besar daripada cash outflownya Maka dapat dikatakan perusahaan ini memiliki bisnis arus kas yang sehat Tetapi jika cash inflow-nya lebih sedikit daripada cash outflow-nya Maka dapat dikatakan pula perusahaan atau bisnis tersebut tidak sehat Sebagai contoh ini adalah cash flow PT Adaro Mineral Indonesia TBK atau kode saham ADRO di kuartal 1 2023 Jika dilihat dari laporan arus kas PT Adaro Kas setara kasnya pada 31 Maret 2023 naik menjadi 468.691.161 Dibandingkan dengan akhir periode 31 Maret 2022 sebesar 173.980.550 Ini bisa menyimpulkan bahwa Adaro pada kuartal 1 2023 mengalami kenaikan yang signifikan Jadi kunci dari cash flow suatu perusahaan harusnya sama seperti kita ngelola keuangan pribadi Yaitu harus lebih banyak yang masuk daripada yang keluar So sebelum membeli saham juga harus dilihat pula cash flow dari perusahaan tersebut Mungkin cukup sekian di video saham bagi pemula di kali ini Biar tidak ketinggalan informasi mengenai saham Ikuti terus video selanjutnya Masih di seputar saham bagi pemula Tentunya di youtube belajar investasi saham